Beragam upaya dilakukan guna mencegah infeksi COVID-19. Di kantor Kecepatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, penyemprotan disinfektan dilakukan setelah seorang pegawai terpapar COVID-19. Penyemprotan disinfektan juga dilakukan di Madiun, seiring dengan naiknya status zona merah COVID-19. Rabu siang Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kecepatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menyemprot setiap ruangan di kantor Kecepatan. Upaya ini dilakukan guna mencegah terjadinya kelas terbaru perkantoran, sebab ada seorang aparatur sipil negara yang bekerja di kantor Kecepatan Kertajati terinfeksi COVID-19 dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon. Petugas juga melacak kontak erat pasien, karyawan yang berkontak kini menjalani isolasi mandiri, dan petugas akan segera melakukan uji swab bagi kontak erat. Ini alhamdulillah bisa dilaksanakan, teman-teman, yaitu penyemprotan di ruangan, khususnya di gedung kecamatan Kertajati. Itu hasil memasih dari hasil swab yang dihasilkan di Rumah Sakit. Seiring dengan status zona merah COVID-19, pemerintah Kabupaten Madiun gencar melakukan giat disinfeksi. Batalion C, Pelopor Polda Jatim, bersama sejumlah relawan, menyemprot disinfektan ke sejumlah titik di kecamatan sawahan Kabupaten Madiun. Penyemprotan difokuskan pada fasilitas umum dan tempat ibadah. Menggandeng kemitraan dengan masyarakat, organisasi juga organisasi di bidang keagamaan, pada intinya BRIMOB siap membackup masyarakat khususnya dalam hal penanggulangan dan pemberantasan COVID-19. Dan perlu disadari bahwa COVID-19 menjadi masalah dunia. Kita bisa berperan serta lewat lingkup desa. Sejak 11 Januari lalu, pemerintah telah melaksanakan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Di Kabupaten Madiun, secara kumulatif kasus COVID-19 capai 429 orang, 48 orang menjalani perawatan, 26 menjalani isolasi mandiri, 345 orang dinyatakan sembuh, dan 43 pasien meninggal dunia.